Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Hanya disini ada tambahan tentang umroh dan rukbah Nah ini mungkin, apa sih umroh? Kita taunya umroh Jadi kalau ditanya istilah umroh dan rukbah ada dalam pembahasan apa? Nah yang ikut kajian sekarang tau, oh bahas hibah Umroh itu istilah dari kata umur, bahasa kita kan umur Jadi pemberian cuma dikaitkan dengan umur Misal, kamu silahkan menempati rumah saya ini Tapi sepanjang umurmu Ya, sepanjang umurmu Itu namanya hibah dalam bentuk umroh Atau kamu boleh pakai, silahkan rumah ini pakai selama hidup kamu Ya, selama hidup kamu Berarti kalau kamu yang meninggal, ya jangan diwarisin ke anak-anak Kasih tau ini hibah Gitu ya Itu yang dimaksud umroh Kalau rukbah, apa bedanya? Kalau rukbah Itu sama juga Cuma kalau rukbah itu dikaitkan mana yang lebih dulu? Yang meninggal Saya atau kamu Ya Nah Ini pemberian Rumah Atau mobil Atau apalah Tapi pemberian ini Selama Kita masih hidup Kalau saya lebih dulu meninggal Maka Rumah ini untuk kamu Kalau saya duluan meninggal Tapi kalau kamu duluan yang meninggal Ya Maka ya kembali ke saya Begitu ya Nah Jelas? Kita rukbah Ini rumah Silahkan pakai Wah Buat saya Oh enggak Sertifikat tetap nama saya Iya Kalau saya duluan meninggal Silahkan ini rumah buat kamu Dan anak keturunan kamu Alasnya meninggal duluan Tapi kalau kamu duluan yang meninggal Itu enggak buat keturunan kamu Balikin lagi ke saya Buat sholat pernyataan Gitu ya Itu hibah Umroh dan rukbah Kalau umroh dari kata umur Karena dikaitkan sepanjang umurmu Atau selama hidup kamu Silahkan tepati rumah ini Kalau rukbah dari kata murokobah Murokobah itu apa? Saling mengawasi Ya karena Masing-masing pihak Ya kedua belah pihak ini kan Saling mengawasi pihak yang lainnya Kapan lawan pihaknya meninggal dunia Maka hibah tersebut kembali kepadanya Iya Saling mengawasi Iya Saling-masing pihak ini Saling-masing pihak ini Saling-masing pihak ini